Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Naurawina Mahdia Dari kelas 1D dengan MIM 0503212418 Dari Prodi Penyeluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan Kali ini saya akan membahas tentang Animal Welfare Intro Animal Welfare adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik Dan mental hewan Menurut ukuran yang perlu ditetapkan dan ditegaskan untuk melindungi hewan Dan perilaku setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan oleh manusia Sesaran Animal Welfare yaitu semua hewan yang berinteraksi dengan manusia Yang dimana intervensi manusia sangat mempengaruhi kelangsungan hidup hewan Bukan yang hidup di alam Melainkan dengan hewan liar, hewan ternak, hewan kurungan, hewan kerja, dan hewan kesayangan Ada 5 konsep Animal Welfare Yang pertama, bebas dan rasa lapang dan haus Dapat dilakukan dengan pemberian pakan minum dan kemudahan hewan dalam mengakses pakan dan minum kapanpun mereka mendaki Dan pakan yang diberikan haruslah sesuai dengan nutrisi yang seimbang Kedua, bebas dari rasa tidak nyaman Dapat dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan hewan terhadap tempat tinggal Ataupun dengan sarang yang sesuai dengan pemberian naungan Kedapun yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit Dapat dilakukan dengan melakukan tindakan pencegahan Dan jika telah terkejal, maka mendapatkan diagnosa terapi yang tepat Dan keempat, bebas dari rasa takut dan stres Dapat dilakukan dengan menghindari prosedur Ataupun teknik yang menyebabkan rasa takut dan stres pada hewan Dan memberikan masa transisi dan adaptasi sebelum penelitian Ataupun yang kelima, bebas mengekspresikan tingkah laku alamiah Dapat diupayakan melalui penyediaan luasan kandang yang cukup Kualitas kandang yang baik Berteman dari hewan yang sejenis Dan memperhatikan sosialisasi terhadap tingkah laku spesifik Serta program pengayaan Undang-undang yang mengatur tentang animal welfare Yaitu pada Undang-undang nomor 6 tahun 1967 Pasal 22 tentang kesejahteraan lewan Untuk kepentingan kesejahteraan lewan Maka peraturan pemerintah ditetapkan ketentuan Yang pertama, tempat dan perkandangan Yang kedua, pemeliharaan dan perawatan Yang ketiga, pelangkutan Yang keempat, penggunaan dan pemanfaatan Dan yang terakhir, cara pemotongan dan pembunuhan Hewan laboratorium dan kesejahteraan hewan laboratorium Secara umum, yaitu hewan yang dipiara secara intensif di laboratorium Menurut penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia tahun 18-2009 Yang dimaksud dengan hewan laboratorium adalah Hewan yang dipelihara khusus sebagai hewan percobaan Penelitian, pengujian, pengajaran, ataupun penghasil biomedik Ataupun yang dikembangkan menjadi model Untuk penyakit manusia dengan kesejahteraan hewan laboratorium Kesejahteraan hewan laboratorium adalah Kondisi di mana hewan laboratorium yang dipelihara Khusus untuk tujuan percobaan dan lain sebagainya Yang memiliki keadaan fisiologis dan psikologi Yang sesuai untuk menunjang kualitas hidupnya Yang dimana sesuai dengan Five Freedom Enam manfaat animal welfare Yang pertama sebagai sumber pangan Yang kedua sebagai sumber tenaga Yang ketiga sebagai sumber penghasilan Yang keempat sebagai sumber mahan industri Yang kelima sebagai sumber lakukan kerja Dan yang terakhir sebagai sumber penelitian ilmu Tipe kandang yang termasuk dalam kategori animal welfare Atau kesejahteraan hewan Adalah kandang ayam broiler yang ada di tembus tua polbankan gua Kenapa saya memilih ayam broiler? Karena kandang tersebut sudah diatur sedemikian lupa Dan dikategorikan modern Serta pemberian pakan dan minum yang teratur Penyediaan luasan kandang Lingkungan yang layak Dan suhu yang teratur Sehingga membuat ternak tersebut Merasa nyaman Alasan saya mengapa memilih jurusan pertemuan Karena kemungkinan besar sejumlah orang Menduga jika jurusan pertemuan pertemuan itu Indah Cuma mengagum dan sami Serta teman yang lain saja Tetapi kenyataannya bukan sejujurnya Mereka tidak faham Yang misi, penghensi, penghensi, penghensi Yang menghidrat dan penyakit semua Itu semua dari penyakit semua yang terhadapkan Mereka lakukan isi untuk memburukkan daging yang lebih baik Serta banyak yang sehat untuk memperoleh Susu murni dari kandang yang lebih baik Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya